Intro Nama saya Dwi Fator Mangana, saya lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Gunadharma Sekarang saya bekerja di Outsourcing PT Sienar Jenis Sarana, IOND Light Sebagai engineering untuk penempatan Supermall Karawaci Saya pernah mengikuti pelatihan mekanikal elektrikal plumbik HPAC di PT Minokarya Sejati Perkenalkan nama saya Nova Rizkyawan Arief Lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Gunadharma Saya sekarang bekerja sebagai General Affairs di PT Caron Poppen Jaya Farm Indonesia Yang berlokasi di Pademangan Ancol, Jakarta Utara Saya telah mengikuti pelatihan mekanikal elektrikal plumbik dan HPAC di PT Minokarya Sejati Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sistem hidran ataupun sprinker dari header Header itu menentukan distribusi ke bagian-bagian sprinker ataupun hidran Pertama kita harus pahami bagian hidran Bagian hidran itu kita pisahkan distribusinya dari header Ini namanya zona 4 fire hydran Fire hydran Untuk tipe yang high zone Jadi bagian atas, lantai paling atas Ini sistem distribusinya dari sini Hanya menggunakan valve saja Dan ada setiap header ataupun distribusi menggunakan pipa penguras Ataupun untuk drain Saat pengedrinan sistem sprinker Nah kita juga perhatikan sistem yang menggunakan MCP harus melalui namanya valve Valve ini harus open Ini sistem MCP Sistem MCP saya sudah jelasin kepada teman-teman di video berikutnya Video sebelumnya silahkan ditonton Dan ditengkapi dengan valve juga Tujuan untuk perbaikan nanti Ini zona high zone untuk sprinker Jadi berbeda teman-teman ya Untuk hidran dengan sprinker itu distribusinya berbeda Supaya kita paham Ya Disini saya akan menjelaskan hanya bagian drainnya saja Ya kita bisa lihat ini valve- valve Saya bisa akan tunjukkan kepada teman-teman Ini sistem cek valve Ya di dalam MCP itu ada sistem cek valve Ketika ada air mengalir Maka cek valve membuka Sehingga aliran akan masuk ke dalam sistem drain Nah sistem drain itu nanti Yang ini sistem drainnya Nanti kita lihat alurnya Ini sistem drainnya ke alarm gong Nanti kita lihat alurnya dari sini Ini alurnya dari sini Teman-teman ada di sini Dari sini masuk Terus ketika ada sprinker pecah mengalir tadi ya Mengalir ke sini terus Langsung menekan alarm gong Jadi alarm gong bunyi bukan kena elektrikal Tapi kena mekanik Sistem tekanan air Nah di sini dia langsung ke drain Nah di sini dia langsung ke drain Itu tadi yang saya jelaskan pipa drain Nah kemudian kita Kita lihat ada valve ini juga Untuk fire hydrant high zone Yang tipe kiri dan kanan Tadi tipe kiri ini tipe kanan Ya jadi ada dua hydrant box Yang harus kita berikan distribusi pipa Bagian kiri dan bagian kanan tadi ya Nah di sini juga kita bisa lihat Bahwa alarm gong juga ada di sini Untuk bagian high zone Springer yang tipe high zone Untuk kita berikan juga MCV Di sini juga ada kita lihat ya Valve khas khusus juga Untuk namanya BFAS BFAS itu artinya bisa kita gunakan Ketika ada masalah di sistem yang lain Nah di sini kita jelas Ada zona 1 fire hydrant high zone Ada zona 2 low zone Ada zona 2 high zone Jadi pembagian zona-zona itu di sini Di sistem header Ini hydernya ini Ini sistem header kita lihat MCV-MCP rata-rata semua Dari satu ada yang tanpa MCV itu langsung ke hydrant Yang tanpa MCV langsung ke hydrant Hydrant itu ada dua Catatan kita yang paling penting di sini Kita harus paham Di sini harus ada VRV VRV itu pressure redevelop Pressure redevelop itu tujuannya adalah Mengurangi tekanan Supaya apa yang kita inginkan masuk ke sprinker Misalnya spek sprinker itu misalnya 10 bar Berarti dia harus di bawah 10 bar Tidak boleh lebih dari 10 bar Karena dia akan pecah Nah fungsi VRV lah Yang menggunakan untuk mengurangi tekanan Kita akan menajari dengan settingan video saya ini Akan mengajari bagaimana cara setting VRV Ya kita bisa lihat sistemnya Di sini kita bisa melihat sistem settingannya Ya ada pilot lamp di sini Nah ada ini harus terbuka Ya ini harus open Karena di sini harus ada sistem tekanan pengaturan tekanan Nah di sini ada pilot lamp Di sini bisa kita setting pakai apa namanya Pakai kunci inggris Ya kita akan perhatikan tekanannya berapa Nanti kita lihat di pun Ini harus open juga Ya di tengah-tengah tadi Pressure PRV itu juga bisa kita setting Kepalanya headnya Nah dari sini setelah kita setting Kita lihat tekanannya Harus ada perubahan yang sesuai dengan Apa yang kita inginkan Ya saya menjelaskan hanya sekedar itu saja Jadi kita bisa mengerti bahwa di sistem Springer Ataupun Hidran Itu pipa distribusinya berbeda Ya demikian saya jelaskan Terima kasih Salam sukses Perkenalkan nama saya Muhammad Nuril Anwar Saya lulusan SMK Teknik Komputer dan Jaringan Sekarang saya bekerja di PT Patra Jasa Anak buah perusahaan Pertamina Untuk penempatan di Gerha Pertamina Gambir Jakarta Pusat Saya adalah alumni PT Meno Karya Sejati Dispunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih